ini kita lihat alat masak punya si abah ini tuh digantung-gantungin ini biar aman ya biar aman dari tikus waduh ini sama ikan pindang ini temen nasinya ini nasinya nih tuh tinggal separuh lagi abah habis makan tadi pagi katanya masak airnya di sini nih abah digantungin di tali kawat ini ini kepaninan hari kemarin ya pisipkan jadi warnanya sudah sangat bagus sekali ini manis nih sedangkan buku barusan ini dadakan tapi tidak digoreng ya ini mah langsung di alat bukan digoreng dadakan tahu bulat tahu bulat jenis siabah ini manis bahaya kita coba ya ini kecil-kecil tapi tuh banyak juga isinya bisa dihitung kalau anak kecil dulu jaman saya kecil ini dihitung isinya itu di terka ya dari ini nih kita copotin dulu ininya baru nih isinya berapa nih kan tetap-tetap terkaan nah itu jaman dulu ya sekarang mau langsung buka aja ya 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sam purasun barai berjanjur Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan anda semuanya dan insyaallah hari ini saya akan mengajak anda untuk bersilaturahmi dengan warga pedesaan yang berada di wilayah kecamatan mandi kita akan menuju ke sebuah kampung yang berada di bawah sana beraya itu adalah kampung yang siburya dan insyaallah saya akan bersilaturahmi dengan salah satu warga di kampung tersebut oke beraya nah itu rumah beliau disana ya dan kita bisa lihat beraya untuk akses masuknya itu hanya seperti ini nih dari pagar tumbuh-tumbuhan dan abah kesehariannya itu tinggal disini di sebuah sawung yang berada di tengah perkebunan ya 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 waalaikum waalaikum waalaikun waalaikum waalaikum Ayo kita coba lihat di kebun yang sebelah sini nih jadi Abanto itu tinggal di sini ya seorang diri tanpa ditemani oleh istri karena istri mobil itu sudah meninggal saya pernah sekali datang ke sini beberapa bulan yang lalu ya Oh ini stok kayu bakarnya banyak siapa nah di bagian belakang rumah Abah itu ada sebuah gazebo yang sangat cantik sekali baraya disini mungkin bisa dijadikan sebagai tempat istirahat Abah mungkin ya biasa tapi kebun Abah itu belum dibersihkan dari rumput-rumput liar baraya jadi masih palala ya rumah Abah di belakang rumah Abah hanya satu buah saung bentuknya itu dan Abah tinggal di sini seorang diri ya di dalamnya itu ketika pertama saya datang ke sini itu ada satu ruangan juga untuk tempat tidur ruangan dapur yang dijadikan ruang tengah juga sama Abah ya ternyata Abah lagi panen ini buah duku atau buah apa ini ya wow kelihatan nggak di atas sana tuh Abah lagi manjat pohon yang sangat tinggi masalah ya udah kita biarin aja Abah panen dulu buah-buahannya kita tunggu di bawah jangan diganggu ya nanti takutnya hilang konsentrasi juga siapa oke tunggu aja di bawah peraya top siap uuuh abah masih di atas ini hasil panen Abah barusan ya buah 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 uuuh buah 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati